Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi di PJJ Matematika Pada kesempatan kali ini Saya akan melanjutkan penjelasan tentang Bentuk akar, nah bentuk akar yang seperti apa? Oke, bisa dilihat di layar Kamu, yaitu Bentuk akar yang spesial nih Yaitu agak Sedikit rumit, memang kalau dilihat Tapi sebetulnya tidak serumit Yang kalian pikirkan Oke, bentuk akar yang bisa disederhanakan Adalah seperti ini Untuk akar spesial yang saya maksud adalah Seperti itu Jadi bentuk akar Nah A tambah B Tambah kurang Atau plus minus 2 Akar AB Oke, jadi yang harus kalian perhatikan Adalah Di dalam akar Ada akar lagi tuh Nah Di sini ada angka 2 Nah, angka 2 itu merupakan syarat ya Syarat bisa disederhanakannya Bentuk akar yang spesial seperti ini Nah, kalau kalian perhatikan Di sebelah kiri kalian Di dalam catatan materinya Yaitu Kalau tandanya plus Itu bisa disederhanakan Menjadi 2 bentuk akar Yang terpisah Yaitu akar A Ditambah akar B Jadi tandanya mengikuti Kalau operasi hitungnya Atau tandanya itu Min atau negatif Jadi bisa dipisah Atau sederhanakan Menjadi akar A Dikurang akar B Dengan syarat A nya harus Harus lebih dari B Seperti itu Nah, contohnya Contoh yang akan saya bahas Adalah yang pertama ya Karena yang kedua itu Kurang sesuai nih Ini harusnya Sama-sama 7 juga Karena Ditambah semua gitu Oke, yang pertama Akar 7 ditambah 2 Akar 10 Oke, kita bisa Pastikan dulu Ada angka 2 di depan Akar yang ada di dalam akarnya tadi Waduh, akar di dalam akar Oke Disini kan ada akar 10 ya Di depannya harus ada Angka 2 Kalau belum ada angka 2 Kamu harus buat Angka 2 nya Oke, nanti kita lihat Contoh lainnya Baik Disitu Ada 7 Terus Di dalam tanda akarnya Ada 10 Jadi yang harus kamu lakukan Adalah cari Atau kamu pecah gitu Angka 10 nya Menjadi 2 buah bilangan Yang dikalikan Hasilnya 10 Nah, kalau ditambah Hasilnya 7 Dengan bilangan yang sama Disini Kita sudah dapat 5 dan 2 Kenapa? Karena 5 kali 2 Hasilnya 10 Kalau 5 tambah 2 Hasilnya 7 Kayak gitu ya Nah, ketika sudah dapat Bilangan yang pas Baru Dari bilangan-bilangan itu Kamu bisa tuh Sama dengan Akar 5 Ditambah akar 2 Kenapa ditambah? Karena di tengah-tengah Tandanya Penjumlahan juga Gitu ya Gitu ya Oke, untuk contoh yang bawah Saya tulis lagi aja Itu Tetap 7 ya Karena harusnya Ditambah Enggak, enggak Enggak dikurang Jadi 7 Dikurang 2 akar 10 Oke Kalian bisa Cari 2 bilangan Yang hasil kalinya Adalah 10 Disini 5 kali 2 Sementara Kalau ditambah Hasilnya adalah 7 Yaitu 5 tambah 2 Dan pastikan Kalau misalnya Operasi hitungnya Adalah pengurangan Bilangan yang lebih besar Kamu tulis duluan Nah, disini kan 5 lebih besar dari 2 Jadi 5 nya Lebih dulu Kamu tulis Gitu ya Oke Setelah dapat Bilangan-bilangan Yang pas Atau yang sesuai Baru kamu Pisah Satu-satu Yaitu Akar 5 Jangan lupa Kasih tanda akar Akar 5 Operasi hitungnya Dikurang Maka Tandanya juga Dikurang Dikurang Satu lagi Adalah 2 Jadi akar 2 Seperti itu Ya Cukup mudah Simple Oke Kita lihat Contoh-contoh Berikutnya Nah, disini Saya punya Contoh Soal Gitu ya Coba perhatikan Nomor 2 Nyatakan Bentuk berikut Kedalam Akar A Plus minus Akar B Oke Yang akan saya bahas Yang akan kita bahas sama-sama Yaitu 2 yang B Karena Sedikit berbeda Mungkin Oke 2 yang B Saya tulis dulu Akar Akar 9 Ditambah 4 Akar 5 Oke Mari kita lihat Soalnya Nah Ada pun Syaratnya adalah Di depan Akar 5 Atau Akar yang ada Di dalam akar Harus 2 Oke Kalau dilihat Disini udah 2 belum? Belum kan? Disini 4 Nah Kira-kira Gimana Supaya Bisa jadi 2 Perhatikan Nah Kamu tahu Kalau 4 itu Adalah 2 Kali 2 Ya kan? Di 2 Saya tulis Eh sorry Di dalamnya Disini Akar 5 Karena 4 adalah 2 kali 2 Nah Coba tulis 2 kali 2 Kenapa harus 2 kali 2? Munculkan Angka 2 Jadi 2 kali berapa Sama dengan 4 Oh 2 kali 2 Nah Sehingga Salah satu Atau kebetulan Disini kan 4 ya Jadi Kalau misalnya Selain 4 Misalnya 6 6 kan 2 kali 3 Nah Angka 2 nya Itu tetap Di luar Dan angka 3 nya Nanti akan Masuk ke akar Nah disini Kebetulan 4 sama Bilangannya 2 kali 2 Dan Oke Kita Pisahin Angka 2 nya Di luar akar Nah ini Sama juga 2 Nah kita akan Masukkan ke dalam akar Nah caranya Gimana? Ingat Kamu sudah belajar Mengenai Akar 4 ya Kalau ada akar 4 Itu bukan bentuk akar Akar 4 harus Ditulis menjadi 2 Itu ya Ingat Nah Begitu juga Dengan yang Contoh soal Yang akan kita bahas Ini Oke Saya hapus dulu Supaya tidak Terdistraksi Oke Kita tulis lagi 9 Ditambah 2 yang di depan Kita tetap tulis Di luar Tanda akar Sementara 2 yang di luar Kita masukkan Ke dalam tanda akar Dan Jadi berubah Jadinya apa? 4 Kenapa? Karena setelah Masuk tanda akar Kan disitu akar 4 Akar 4 kan 2 Tulis di luar ya Nah sama aja Nah karena ada 5 4 nya kita kalikan Dengan 5 Seperti itu Oke Sekali lagi Dari mana 4? 4 itu asalnya Dari 2 yang di luar Tadi nih Kamu kuadratin dulu 2 kuadrat kan 4 ya Baru kamu tulis Di dalam tanda akar Berdampingan dengan Angka 5 nya Seperti itu Oke Selanjutnya Kalau misalnya Kita lihat Itu kan yang di dalam Tanda akar nih Adalah 4 dan 5 4 kali 5 4 kali 5 Nah Di depan Itu 9 Oke Coba Tadi caranya adalah Temukan Yang di dalam tanda akar Itu Perkalian Yang hasilnya Bentuk perkalian Dengan bilangan yang sama Yang di luar ini Yang paling depan Itu kalau di jumlah Hasilnya sama gitu Ini kan 5 4 4 kali 5 Atau 5 kali 4 Nah 9 itu kan juga 5 tambah 4 kan Oke Biasain yang lebih besar Duluan ya Untuk menghindari kesalahan Ketika operasinya Tanda kurang Atau pengurangan Nah Saya bisa tulis Sini adalah 5 Ditambah 4 Oke Kemudian Ditambah 2 Akar Ini akarnya kurang panjang Saya tambahin lagi Nah ini kan udah sama nih Cuman saya tulis lagi Supaya berurutan 5 kali 4 Yang lebih besar Di depan Gitu ya Nah Ketika sudah punya Bilangan-bilangan Yang sesuai Baru kita pisahkan Yaitu Akar 5 Operasi hitungnya Jangan lupa Ditambah Kemudian Akar 4 Seperti itu Oke Kita punya akar 4 Disitu Maka harus diubah Bentuknya Menjadi 2 Jadi kita punya Hasil penyederhanaan Yaitu akar 5 Tambah 2 Atau kalau misalnya Dipilihan ganda Adanya 2 Tambah akar 5 Juga boleh Karena penjumlahan Bersifat Komutatif Atau bisa dibolak-balik Posisinya Gitu ya Oke Itu tadi contoh 2 yang B Yang depannya Itu belum 2 Jadi 4 Jadi kita harus Membuat Gimana caranya Supaya muncul Langkah 2 Di depan Oke Untuk contoh 2 yang A Saya tinggalkan Untuk kalian Untuk dicoba Mandiri Baik Kita akan lanjut Ke materi berikutnya Masih dalam Bentuk akar nih Oke Bentuk akar Yang akan Kita bahas disini Adalah Pangkat pecahan Kemudian Sifat-sifat Operasi Bilangan Pangkat pecahan Nah Pangkat pecahan Untuk A Anggota Bilangan Real Dan N Anggota Bilangan Bulat Positif Berlaku Oke A Pangkat 1 per N Sama dengan Akar Pangkat N Dari A Gitu ya Bacanya Kemudian Sebelahnya A Pangkat M Per N Itu sama dengan Akar Pangkat N Dari A Pangkat M Nah Gitu Atau Atau boleh juga Akar Pangkat N Dari A Kemudian Semuanya Dipangkatin M Gitu Jadi Bentuk akar Bisa Bentuk Pangkat pecahan Sorry Bentuk pangkat pecahan Itu bisa kita Ubah Bentuknya Kedalam Akar Gitu ya Oke Contohnya Seperti apa Jadi Kalau saya Punya Dua Pangkat Satu Per Dua Oke Itu sama Dengan Nah Kalau kita Perhatikan Pangkat Yang di Atas Atau Pembilangnya Itu Menjadi Pangkat Dari Basis Bilangan Pangkatnya Oke Apa itu Basisnya Disini kan Dua ya Yang di Depan Yang besar Jadi Pangkat Pembilang Itu Menjadi Pangkat Dari Basis Yaitu Dua Pangkat Satu Kemudian Akar Pangkatnya Adalah Yang Penyebut Itu Dua Disini Dua Karena Akar Pangkat Dua Maka Tidak Perlu Ditulis Duanya Begitu Pula Dengan Satu Yang Di Dalam Tidak Perlu Ditulis Jadi Dua Pangkat Setengah Itu Langsung Aja Akar Dua Jadi Ingat Kalau Pangkat Setengah Itu Akar Oke Kemudian Contoh Lagi Tiga Pangkat Misalnya Disini Adalah Dua Per Lima Oke Kita Lihat Pangkatnya Pecahan Pembilangnya Dua Penyebutnya Lima Oke Bolehlah Kita tulis Akarnya Dulu Akar Pangkat Akarnya Adalah Bagian Penyebut Yaitu Lima Disini Lima Jadi Kita Tulis Akar Pangkat Lima Dari Apa Dari Tiga Pangkat Dua Begitu Dan Kamu Boleh Tulis Seperti Ini Akar Pangkat Lima Karena Tiga Pangkat Dua Itu Sembilan Kamu Boleh Tulis Sembilan Oke Jelas Cukup Mudah Kalau Dibalik Gimana Oke Kalau Dibalik Saya Punya Akar Misalnya Disini Akar Pangkat Tiga Dari Misalnya Adalah Berapa Ya Dua Belas Misalnya Jangan Dua Misalnya Disini Ada 16 Oke 16 Seperti Yang Kamu Tahu Itu Merupakan Bentuk Bisa Kita Tulis Menjadi Bentuk Pangkat 16 Paling Sederhananya Adalah Dua Pangkat Empat Nah Kalau Begitu Kita Bisa Mengubah Bentuk Ini Kedalam Bentuk Pangkat Jadi Dibalik Prosesnya Dari Bentuk Akar Ke Bentuk Pangkat Sebetulnya Sama Saja Kita Lihat Di Dalam Tanda Akar Ada Dua Pangkat Empat Kamu Tulis Dua Pangkat Empat Nah Karena Akarnya Adalah Pangkat Tiga Jadi Pangkat Akarnya Kita Jadikan Pecahan Jadi Empat Per Tiga Jadi Pangkatnya Secara Keseluruhan Adalah Dua Pangkat Empat Per Tiga Oke Nah Ini Adalah Sifat Sifat Operasi Bilangan Pangkat Pecahan Sama Sebetulnya Dengan Operasi Bilangan Pangkat Biasa Kalau Dikali Dengan Basis Yang Sama Ditambah Pangkatnya Kalau Dibagi Dengan Basis Yang Sama Berarti Dikurang Pangkatnya Kalau Dipangkatin Lagi Berarti Pangkatnya Dikali Nah Kalau Ada Perkalian Di Dalamnya Kemudian Dipangkatkan Maka Satu Per Satu Harus Dipangkatkan Sesuai Sama Yang Ada Di Luar Oke Ini Juga Sama Oke Pangkat Negatif Oke Kalian Bisa Pelajari Oke Saya Akan Bahas Contoh Soal Yang Ini Mulai Dari Yang A Oke Saya Pendahin Dulu Tentukan Hasil Operasi Berikut Nah Perintahnya Tentukan Hasil Operasi Hitung Jadi Kita Harus Menyederhanakan Nah Bentuk Sederhananya Seperti Apa Perhatikan Untuk Yang A Kita Punya 64 Pangkat 2 Per 3 Ditambah 8 Pangkat Min 1 Per 3 Kemudian Ditambah 25 Pangkat 1 Per 2 Dibagi 10 Dikurang 125 Pangkat 2 Per 3 Baik Ini Saya Kecilin Dikit Nah Yang Yang harus Kamu Lakukan Adalah Sederhanakan Maksudnya Sederhanakan Disini Adalah Tulis Bilangan Bilangan Yang Bisa Dijadikan Kedalam Bentuk Pangkat Nah Kita Punya Disini 64 64 Itu Bisa Ditulis Menjadi Kalau Kamu Pikir 64 Berapa Pangkat Berapa Si Oke Kalau Kamu Dapat Awalnya Itu 8 Pangkat 2 Gak Apa 64 Itu Kan 8 Pangkat 2 Saya Tulis Coret Coret Dulu 64 Itu Kan 8 Pangkat 2 Itu Boleh Tapi Tapi 8 Itu Kan Kamu Tahu Adalah 2 Pangkat 3 Jadi 2 Pangkat 3 Pangkat 2 2 Pangkat 3 Untuk 8 Pangkat 2 Tetap Ada Jadi Tulis Di Luar Nah Ini Pangkat Kemudian Pangkat Lagi Jadi Harus Dikali Hingga 64 Itu 2 Pangkat 6 Dari 3 Kali 2 Gitu Ya Oke Kita Tulis Yang Paling Sederhananya 64 Adalah 2 Pangkat 6 Kemudian Diluar Ada 2 Per 3 Ditambah 8 Ketemu Lagi Yaitu Tadi 2 Pangkat 3 Kemudian Pangkat Min 1 Per 3 Ditambah 25 Itu Kamu Tahu Adalah 5 Pangkat 2 Kemudian Pangkat 1 Per 2 Dibagi 10 Dikurang 125 Itu Adalah 5 Pangkat 3 Pangkat Lagi 2 Per 3 Oke Saya Hapus Dulu Yang 64 Nah Jadi Disini Ada Pangkat Kemudian Pangkat Lagi Jadi Pangkat Harus Dikali Sama Sifat Jadi Cara Kalian 6 Dikali 2 Per 3 Kamu Bagi Aja Langsung 6 Bagi 3 2 Oke Kemudian Disini Juga Ada 3 Bagi 3 Itu 1 Jadi Kalau Pecahan Langsung Dibagi Aja 2 Bagi 2 Itu Juga 5 Eh Sorry 3 Bagi 3 Ya Sehingga Kita Punya 2 Pangkat 2 Terus Ada Pangkat Lagi 2 Masih Ada Di Luar Jadi Dikali Aja 2 Pangkat 2 Kali 2 4 Gitu Ditambah Disini Kita Punya 2 Pangkat Nah Disini Masih Ada Min 1 2 Pangkat Min 1 Tulis lagi Sama Ditambah 5 Pangkat 1 5 Aja Per 10 Dikurang 5 Pangkat 2 Oke Coba 2 Pangkat 4 Berapa 16 Ditambah Nah 2 Pangkat Min 1 Pangkat Negatif Kita Bisa Ubah Ke dalam Pangkat Yang Positif Caranya Adalah Kita Buat Pecahan 1 Per 2 Tadinya Min 1 Sekarang Jadi Positif 1 Ditambah 5 Per 10 Itu Boleh Sederhanain Menjadi 1 Per 2 Dikurang 5 Pangkat 2 Yaitu 25 Oke Kita Punya 16 Ditambah 2 Pangkat 1 Eh Sorry 16 Ditambah 1 Pangkat 1 Gak Usah Dibaca Pangkat 1 Jadi Langsung Aja 1 Per 2 Ditambah 1 Per 2 Dikurang 25 Nah Yang Bisa Kita Perjakan Adalah Ini Dulu 16 Dikurang 25 Oke 16 Dikurang 25 Berapa 11 Kurang 25 Sama Dengan Negatif 9 Oke Kita Tulis Didepan Negatif 9 Nah Disini Ada 1 Per 2 Ditambah 1 Per 2 Yang Tengah 1 Per 2 Tambah 1 Per 2 Adalah 2 Per 2 Atau 1 Oke Jadi 9 Min 9 Sorry Ditambah 1 Sama Dengan Min 8 Nah Jadi Seperti Itu Cara Menjederhanakannya Atau Cara Menjawabnya Jadi Kalau Kamu Ketemu Bilangan Yang Pangkatnya Pecahan Dioperasikan Itu Ditambah Apadikurang Jadi Masing-masing Harus Kamu Ubah Kedalam Bentuk Pangkat Yang Paling Sederhana Dulu Tujuannya Nanti Bisa Kamu Kalikan Sesuai Dengan Pangkat Yang Ada Di Luar Nah Seperti Itu Oke Satu Lagi Contoh Yang B Supaya Kalian Lebih Paham Nah Untuk Contoh Yang B Kita Punya 81 Pangkat Min 1 Per 4 Ditambah 4 Pangkat 5 Per 2 Ditambah 8 Per 2 7 Pangkat 2 Per 3 Oke Nah Lagi-lagi Kita Harus Menyederhanakan Ada 81 Ada 4 Ada 8 Dan Ada 27 Masing-masing Bilangan Tersebut Kita Ubah Bentuknya Kedalam Pangkat Yang Paling Sederhana 81 Ayo 81 Adalah 3 Pangkat 4 Oke Jadi 3 Pangkat 4 Kemudian Di luar Pangkat Min 1 Per 4 Ditambah 4 Adalah 2 Pangkat 2 Pangkatnya Di luar 5 Per 2 Kemudian Ditambah Nah Disini Ada Pecahan Di luar Ada Pangkatnya 2 Per 3 Jadi Kamu Bisa Buka Kurungnya Jadi Masing-masing 8 Dan 27 Pangkat 2 Per 3 Oke Jadi 8 Pangkat 2 Per 3 Per Gitu Ya 27 Pangkat 2 Per 3 Jadi Masing-masing Atas Bawah Pangkatnya Sama-sama 2 Per 3 Oke Ini Kita Kali Aja 4 Dikali Min 1 Per 4 Langsung Bagi Disini Ada 2 2 Bagi 2 Jadi Kita Punya 3 Pangkat Min 1 Ditambah 2 Pangkat 5 Oke Yang 8 Kita Belum Tulis Sekarang Kita Tulis 8 Itu Jadi 2 Pangkat 3 Di luar Pangkat 2 Per 3 Per 27 Itu Adalah 3 Pangkat 3 Di luar Pangkat 2 Per 3 Nah 3 Pangkat Min 1 Tadi Gimana Kalau Pangkatnya Negatif Kita Jadikan Pecahan Jadi 1 Per 3 Pangkat 1 Gak usah Ditulis Jadi 1 Per 3 Aja Ditambah 2 Pangkat 5 Ayo 32 Oke Disini Kita Punya 2 Pangkat 3 Pangkatin Lagi 2 Per 3 Jadi Langsung Kali Aja Artinya 3 Dikali 2 Per 3 Kan Kalau Kamu Mau Kalikan Hasilnya 6 Per 3 6 Bagi 3 2 Sama Aja Mau Dicoret Langsung Boleh Juga Sama Nih Corep Langsung Boleh 3 Dan 3 Nah Kita Punya Yang Atas 2 Pangkat 2 Per Bawahnya 3 Pangkat 2 Oke Sama Dengan 1 Per 3 Ditambah 32 Ditambah 2 Pangkat 2 4 3 Pangkat 2 9 Nah Kita Punya 2 Pecahan 1 Per 3 Ditambah 4 Per 9 Coba Kita Kerjakan Dulu 1 Per 3 Ditambah 4 Per 9 Oke Caranya Gimana Penyebutnya Kita Jadikan Sama Dulu Karena Belum Sama 3 Dan 9 KPK Nya Adalah 9 Jadi Kita Jadi 9 9 Bagi 3 Itu Kan 3 3 Kali 1 3 Jangan Sampai Lupa Ditambah 9 Bagi 9 1 Kali 4 4 Oke 3 Tambah 4 Berapa Jadi 32 Ditambah 3 Tambah 4 7 Per 9 Nah Kalau Digabungin Ya Tentu Aja Jadinya 32 7 Per 9 Oke Seperti Itu Jawabannya Gimana Nah Saya yakin Mungkin Kamu Masih Kurang Kurang Apa ya Wah Gimana Kurang latihan Jadi saya akan Berikan latihan Nantinya Oke Mudah-mudahan Apa yang saya Berikan pada hari ini Apa yang Kita sama-sama Belajar pada hari ini Yaitu Mengenai yang pertama Tadi ada Bentuk Akar yang Spesial Ya Kemudian Ada operasi Hitung Bentuk Pangkat lagi Yaitu Meliputi Pangkat Pecahan Itu Bisa Disederhanakan Oke Baik Untuk Materinya Cukup Sekian Dulu Nanti Akan Saya Berikan Latihan Untuk Menambah Apa ya Pemahaman Kamu Mengenai Tadi Yang Sudah Sama-sama Kita Belajari Tadi Yang Sudah Saya Jelaskan Gitu Bara Kalian Oke Sampai Ketemu Di Pertemuan Selanjutnya Sampai Ketemu Di Video-video Selanjutnya Oke Jangan Lupa Jaga Kesehatan Bye Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh